Intro Halo anak, halo Indonesia Apa kabarmu hari di semuanya Halo anak, halo Indonesia Kami berdoa semua sehat bahagia Siapkanlah dirimu kita bermain bersama Belajar gembira mendatang semangatnya Siapkanlah dirimu kita bermain bersama Belajar gembira mendatang semangatnya Halo anak, halo Indonesia Apa kabarmu hari di semuanya Halo anak, halo Indonesia Kami berdoa semua sehat bahagia Siapkanlah dirimu kita bermain bersama Belajar gembira mendatang semangatnya Siapkanlah dirimu kita bermain bersama Belajar gembira mendatang semangatnya Belajar gembira mendatang semangatnya Kewuwe kreasi beju daerah kali ini Adalah Kewuwe kreasi beju daerah kali ini 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 Dan tiga terbaik untuk kreasi beju daerah adalah Terima kasih untuk semua anak-anak yang sudah mengikuti giveaway kali ini Dan sampai berjumpa lagi di giveaway berikutnya Daaah Selamat bermain dan belajar Halo Indonesia yang hebat Hari ini bertemu kembali bersama dengan Memsambi dan Memsinta Hari ini sebelum kita mulai belajar Kita akan berdoa dulu ya Berdoa mulai Tuhan terima kasih untuk hari yang indah Kami akan belajar dan bernai Tuhan pimpin, Tuhan berkati Sampai selesai nanti Amin Anak-anak biar lebih semangat lagi Kita akan bangkit berdiri Kita akan nyanyi sama-sama Melayu di gerakan kami Sampai selesai nanti Di sini senang Sana senang Mana senang hatiku senang Di sini senang Sana senang Mana-mana hatiku senang Gocee! Amin Etika learning Tuhan berkati Äxy Sampai selesai nanti Mana hati kusenai korve Dini kusenai kena Manang-manang kusenai Kini hendak-kipa Kampung di lambe-lambe Dini kipi goyang-goyang Kepadaan kakini Kepadaan kipa Kampung di rambo-lambe Dini kipi goyang-goyang Kepadaan Nah, anak-anak dan Mbak Cinta Hari ini kita akan baca tentang Api Mbak Cinta tahu api itu gunanya apa saja? Gunanya sekali, Mbak Santi Untuk memasak Untuk menyalakan api unggul Mbak Santi, kita menyalakan Api unggul Kita memasak itu bisa pakai kore api Bisa, kore yang dari kayu Ada, sama yang gini Cucucucu Mbak Santi, tapi ngomong-ngomong Kenapa kok bisa ada kore api Mbak Santi, jadi pengen tahu Tahu, tahu penasaran? Pastu juga penasaran dong Kita saksikan kayangan berikut ini Taukah anak-anak kore api? Kore api yang kita kenal saat ini ada dua Seperti ini Ini kore api Gese Dan ini kore api gas Sekarang kita akan lihat sejarah perkembangan kore api Lebih dari 500 ribu tahun yang lalu Manusia diakini telah mengenal cara pembuatan api secara alami Manusia pada zaman itu berhasil memanfaatkan benda-benda di sekitar mereka Untuk menciptakan sebuah api dengan cara menggesekkan atau memutar dua benda Sehingga menghasilkan percikan api seperti pada gambar ini Untuk waktu yang sangat lama Pembuatan api dilakukan dengan cara menggesekkan dua buah batang kayu secara terus menerus Hingga menghasilkan bara api Kemudian metodenya berkembang dengan memakai cara yang sama Tetapi benda yang dikunakannya berbeda Yaitu menggunakan batu api dan baja Bangsa Tiongkok sejak 577 telah mengembangkan kore api sederhana Yang terbuat dari batang kayu yang mengandung belerang Metode dengan benda-benda alam seperti itu berlangsung ribuan tahun Hingga akhirnya pada tahun 1680 Seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris bernama Robert Boyler Melakukan percobaan dan menemukan fakta bahwa fosfor dan belerang Akan segera menyala bila keduanya saling bergesekan Sehingga ia disebut sebagai orang pertama yang menemukan prinsip Untuk menciptakan api secara kimiawi Yang akhirnya membawa pada penciptaan kore api modern Pada tahun 1827 Seorang ahli farmasi berkebangsaan Inggris John Walker Memproduksi sebuah tongkat sepanjang 0,9 meter Yang mengandung belerang peroksida Dan dapat digesekan Penemuannya itu dianggap sebagai temuan pertama sesungguhnya Dari kore api yang kita kenal sekarang ini Seiring perkembangannya Kore api gesek berkembang menjadi kore api gas dengan pemantik api Kore api gas adalah kore api yang menggunakan gas cair Untuk memunculkan apinya Digesekkan batu api dengan permukaan yang kasar Percikan api yang dihasilkan Akan menyulut gas hingga api menyala Akan menyulut gas hingga api yang dihasilkan Untuk memasak dan alat terlalu Api juga berkumpulkan Untuk menerangi kita Tapi jangan menaik api Karena biswa bahaya rancis Api juga berkumpulkan Api juga berkumpulkan Untuk memasak dan alat terlalu Api juga berkumpulkan Untuk memasak dan alat terlalu Api juga berkumpulkan Api juga berkumpulkan Sains Hai Ketemu lagi dengan Mem Dove dan Fosa di luar Sains Coba Coba Jangan takut mencoba Berani mencoba itu hebat Wah Nyala Memposa Kok Api Berbahaya loh Memposa Iya Mem Dove Api kecil itu bisa jadi teman Tapi kalau api besar Ini berbahaya Lihat cara ini Bisa nyala Terus Hari ini Kita kan di luar Sains Kita mau melakukan percobaan apa ya Memposa ya Oh Percobaan yang menggunakan api Seperti ini lho Gimana percobaannya Jangan penasaran Ayo kita cakap dengan kita ya Hal dan panggung sayang kita hari ini adalah Piring Kora api Lilin Gelas Dan air yang berwarna Warnanya bebas ya Oke Kita akan mulai percobaannya ya Jangan usah dan nyalakan lilin Dan kita harus taruh dalam piring Nah Sekarang Kita akan Menuangkan air berwarna Kedalam piring Kita tuang ya Airnya pelan-pelan Oke Seperti ini ya Oke Sekarang kita akan tutup lilinnya Dengan gelas Pelan-pelan ya Pelan-pelan ya Ya seperti ini Kita tunggu Apa yang akan terjadi Wah Lirinnya padam Dan Wow Air di piringnya habis Semuanya masuk ke dalam gelas Wah Hebat sekali Anak-anak harus coba di rumah lho ya Ini seru sekali Wah Wah Percobaan hari ini seru sekali ya Pembuasa Iya Pembuasa Ternyata api bisa mengisap air Anak-anak harus coba di rumah lho ya Oke sampai bertemu lagi di Ruang Science Coba 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 Jangan takut mencoba Berani mencoba itu hebat Nah tadi sudah Ruang Science Sekarang-sangat kita masuk di Ruang Musik Hai Kembali lagi bersama Miss Marsyada Wam Demi Di Ruang Musik Menyanyi Bermain musik Bermain musik Bermain musik asik Nah Miss Marsyada Ya Hari ini di Ruang Musik Kita mau wajar anak-anak mengenal alat musik tiup Alat musik tiup? Ya Hmm Apa aja Tuhan Dewi? Kita mau wajar anak-anak mengenal Siksu Oh Siksu Hmm Cerompek Oh Terus apa lagi? Slut Nah itu Cara memainkannya dengan dikit Lalu Kali ini kita mau wajar anak-anak mengenal Lewat Alat musik Oh Oke 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 Mbak Demi Nah Miss Marsyada Yang pertama Seksopor Oh Seksopor Mbak Demi mau dengar suaranya Miss Marsyada Miss Marsyada akan mainkan suaranya Seksopor Oke 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 Ini suaranya Seksopor Indah ya Mbak Baby Ini suaranya lebih nyaring Mbak Baby Nah ini Miss Marsyada musik berikutnya Flute Flute Nah Flute Akan Miss Marsyada mainkan suaranya Oke Nah akan baik-baik ya Oke Nah ini suaranya Flute Mbak Baby Iya Sedikit halus ya Anak-anak hebat dari Miss Marsyada Iya Anak-anak sudah mengenal tiga jenis alat musik TV Seksopor Kompat Dan Flute Flute Sekarang kita ajar anak-anak menyanyi Miss Marsyada Oke Siap ya anak-anak ya Bagi bersama Cama Api 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 itu berguna To Emang Api juga berguna Api juga berguna Api juga berguna Tak berjalan dengan lain-lain Karena bisa, tak ada nanti Anak-anak semua hebat, oke sampai ketemu lagi di ruang Muzik Menyanyi, bermain musik, bermain musik asing Wah seru sekali ya kita belajarnya hari ini Kita sudah masuk di ruang sain Kita sudah belajar juga di ruang musik Anak-anak bisa coba di rumah bersama dengan papa, mama dan seluruh keluarga Hari ini setelah kita belajar, kita akan berdoa dulu ya Semuanya berdoa mulai Tuhan terima kasih untuk hari ini Kami sudah belajar dan bermain Tuhan pimpin, Tuhan jagai kami selalu Amin Dalam Indonesia yang hebat Tetap satukan hati Satu rasa Satu cinta Indonesia Berbeda itu hal biasa Tapi jangan sampai terpecah Terima kasih telah menonton! Satu rasa Satu rasa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!